Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sinsi Miranda Al-Fasari for the English Education Department kali ini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian bagian 5 penelitian kualitatif yang pertama yaitu A. pengertian penelitian kualitatif dari Chris Woll-Jewi 1994 dalam bukunya yang berjudul Research Design, Qualitative and Quantitative Approach mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau setting yang alamiah nah sebenarnya masih banyak lagi teori dari peneliti-peneliti yang lain dari Denzan and Lincoln tapi saya hanya mengambil salah satu dari mereka selanjutnya bagian B ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif sebelum masuk ke ciri-ciri dan karakteristik penelitian kualitatif angka baiknya saya menjelaskan apa itu penelitian kualitatif penelitian kualitatif mempunyai sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya ada pun yang ciri-ciri penelitian kualitatif yang merupakan hasil pengkajian dan sintesis dari pandangan beberapa ahli dan rujukan seperti muluk yang mengacu pada pandangan guba dan Lincoln 1998 nah ciri-ciri yang pertama yaitu latar alamiah nah penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan setting apa adanya atau alamiah, naturalistik bukan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat atau memanipulasi variabel artinya penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan selanjutnya karakteristik yang kedua peneliti sebagai instrumen kunci penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dengan menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan peneliti kualitatif dengan positifismenya dan yang ketiga teori dari dasar grounded theory penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data artinya peneliti kualitatif dituntut untuk melakukan grounded research yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada pun karakter lainnya yaitu desain bersifat sementara atau fleksibel yang kelima mengutamakan data langsung yang keenam deskriptif yang ketujuh analisis data secara induktif yang kedelapan perspektif holistik dan yang kesembilan perspektif dinamis perspektif perkembangan bagian C yaitu model-model penelitian kualitatif ada pun model dapat diartikan bentuk pola atau jenis dari sesuatu muhajir 2011 mengelompokkan bentuk penelitian kualitatif ke dalam 6 model yaitu yang pertama model interpretatif GERDS yang kedua model grounded research dari Glaster dan Strauss yang ketiga model etymologi dan Bongdan sebenarnya masih banyak lagi model-model yang ada di model penelitian kualitatif yang pertama yaitu model interpretatif GERDS GERDS 1973 merupakan seorang antropolog terkenal yang dapat dikatakan telah merintis pengembangan post-positivisme sebagai interpretatif mencari makna bukan mencari hukum berupaya memahami bukan mencari teori budaya menurut GERDS GERDS merupakan fenomena hermeutik yang memerlukan pemaknaan bukan memerlukan penjelasan kausal yang kedua grounded research para ahli ilmu sosial khususnya para ahli sosiologi berupaya menemukan teori berdasarkan data empiris bukan membangun teori secara deduktif logis yang ketiga model etoprik etoprik merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi yang mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi baiklah sekian penjelasan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati